Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai, Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian. Dari Paroki Santo Petrus dan Paulo Sargapura, edisi Hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, dalam masa Prapaska yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Allah Bapak Maha Mulia, Sabda yang keluar daripadamu, akan menghasilkan buah di tengah-tengah kami. Perkenankanlah hati kami terbuka untuk menerima segala yang telah tertulis dalam kitab suci. Maka dengan demikian, kerajaanmu benar-benar tampak dalam diri kami. Bersabda lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah engkau Bapak, Putra dan Ruh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius Fasal 6 ayat 7 sampai 15. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Matius. Dalam kotbah di bukit, Yes berkata kepada murid-muridnya, Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu, berdoa lah begini. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kami mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Melalui bacaan Injil yang baru saja diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini. Kita diajak untuk merenungkan tentang hidup doa. Hal berdoa adalah merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan orang-orang primang. Bahkan, doa bolehlah saya katakan sebagai nafas kehidupan bagi orang yang sungguh percaya. Ibarat, kalau kita tidak makan makanan jasmani, Maka tubuh kita akan lapar. Tubuh kita akan menjadi sakit. Maka demikian pula lah halnya. Makanan rohani bagi kita adalah yang namanya doa itu. Dengan berdoa, kita menjalin komunikasi yang intim secara pribadi dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Kita mungkin memiliki beragam cara berdoa. Entah berdasarkan petunjuk dari buku-buku rohani, Atau juga berdasarkan nasihat teman. Ada banyak teori tentang bagaimana seharusnya seorang Katolik berdoa. Dan tentu saja, ada banyak pulacar berdoa yang tidak diteorikan. Namun, bagaimana seharusnya kita berdoa? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita temukan dalam bacaan Injil pada hari ini. Yesus dalam Injil hari ini memberikan jawaban yang jelas. Pertama, Yesus memberikan kriteria sebuah doa, yakni tak perlu bertele-tele. Doa tak harus panjang-panjang. Sebab Tuhan sudah mengetahui apa yang hendak kita ucapkan. Doa yang bertele-tele itu kerap dipraktikan oleh para farisi. Doa seperti itu penuh bualan dan kemunafikan. Dalam doa yang panjang, orang kerap memuliakan diri sendiri dan bukan memuliakan alam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Kriteria doa yang kedua adalah, Yesus juga memberikan contoh doa yang kini dikenal sebagai doa Bapak kami. Doa ini tampak ringkas dan menarik. Yesus mengajarkan doa ini agar para muridnya tidak jatuh dalam kejahatan doa. Para farisi dan alitaurat kerap kali menggunakan doa sebagai sarana untuk mengadili sesama, bukan ungkapan cinta kepada Allah. Doa jadi sebuah formalitas dan praktik kesombongan. Dengan doa Bapak kami, Yesus mengajak para murid untuk menyadari bahwa segala tujuan dan arahin doa manusia adalah untuk memuliakan Allah yang di surga, yang adalah Bapak semua orang. Doa bukan upaya mencari keuntungan, melainkan sebuah perendahan diri yang menegaskan hidup manusia sepenuhnya bergantung pada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Dengan berdoa pula, maka kita semakin memiliki relasi yang mendalam dan intim dengan Tuhan. Dengan memiliki relasi yang mendalam dan intim dengan Tuhan, maka kita semakin menyadari kekecilan kita, keberdosaan kita, ketidakberdosaan kita di hadapan Tuhan. Dan membuat kita semakin sadar bahwa memang tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, doa yang intim dengan Tuhan akan mengantar kita dan mengajak kita untuk semakin mewarnai hidup kita dengan pertobatan yang terus menerus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Bertobat bukan hanya berarti mengubah hidup kita, tetapi juga mengubah fokus perhatian kita, yaitu yang dari semula mengandalkan kekuatan kita sendiri, menjadi percaya dan mengandalkan kuasa dari Tuhan. Dengan berdoa dan mengunyah firman, maka doa dan firman ini akan meresapi kita, menyuburkan niat baik kita, menghasilkan buah yang berlimpah. Doa dan firman inilah yang menghidupkan dan menumbuhkan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam masa prapaskal, masa retret agung yang telah disediakan oleh gereja kepada kita. Sebagai orang-orang katolik, kita semakin masuk ke dalam relung hati kita yang paling terdalam dan memeriksa seluruh kisah perjalanan hidup kita. Benarkah kita ini telah sungguh-sungguh memiliki relasi yang intim dengan Tuhan? Dan apakah relasi saya dengan Tuhan itu sungguh-sungguh datang dari kedalaman iman yang sungguh mendalam? Ataukah itu hanya sebuah formalitas belaka supaya saya disanjung dan dipuji orang sebagai orang yang saling. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang farisi, semuanya mereka lakukan hanya demi supaya dipuji dan disanjung orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa retret agung, masa prapaskal, adalah merupakan masa yang penuh rahmat bagi kita sebagai orang-orang katolik. Maka mari terus kita berjalan bersama membangun sekat tobat yang terus-menerus dalam hidup kita. Semoga kita semakin mencapai kesempurnaan di dalam alat seperti kata-kata Tuhan sendiri. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin membawa kita untuk semakin bersatu dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.